Permintaan Federasi Badminton Spanyol atau Vesba agar Carolina Marin mendapatkan medali perunggu bersama Gregoria Mariska Tunjung di Tunggal Putri Olimpiade Paris ditolak Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Sesuai aturan, medali perunggu tetap diberikan kepada pebuluh tangkis Indonesia Gregoria Mariska Tunjung. Ketua Federasi Badminton Spanyol, Andoni Azur Mendy berharap IOC bisa memberikan Marin medali perunggu setelah juara Olimpiade 2016 Rio itu mundur di bawah semifinal karena cedera lutut. Permintaan Azur Mendy muncul karena menganggap Marin layak mendapatkan medali di ajang Olimpiade Paris. Terlebih pemain asal, Spanyol itu sedang memimpin 21-14 dan 10-8 atas Hing Bing Chiao dari Cina sebelum mundur pada laga semifinal karena cedera lutut. Permintaan Azur Mendy itu sejalan dengan keinginan netizen Spanyol agar Marin mendapatkan ganjaran perunggu mengingat perjuangannya di ajang Olimpiade Paris. Namun IOC memastikan tidak akan ada medali perunggu yang akan diberikan kepada Marin. Medali perunggu hanya akan diberikan kepada Gregoria Mariska Tunjung sesuai pernyataan resmi dari BWF. Laga perebutan medali perunggu antara Marin melawan Gregoria semula dijadwalkan berlangsung pada Senin 5 Agustus. Sementara laga final antara Anxiong vs Hing Bing Chiao dimenangkan pembuluh tangkis asal Korea Selatan tersebut. Dilansi dari Diaro AS, IOC mengesampikan permohonan Vespa. Ada kemungkinan IOC memberikan bentuk penghormatan untuk Carolina Marin. Namun jika terjadi itu tidak akan dilakukan pada saat laga final Tunggal Putri digelar. Situasi yang menempa Marin pernah terjadi di alajang Olimpiade Rio tahun 2016. Lawan Marin di semifinal, Lee Shwari dari China juga mengalami cedera lutut meski masih bisa melanjutkan pertandingan dan kalah 14-21 dan 16-21. Dia kemudian mundur dari laga perebutan medali perunggu sehingga medali itu diberikan kepada Nozomi Okuhara dari Jepang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.